Ayo, ayo, Kepala Polisi Empredor Jangan makan makanan kotor Aku mau satu Tuan Rubah, aku mau satu Baiklah, sebentar ya Ini, ini, ini dia Apa ini? Tuan Rubah, benda hitam apa ini? Itu hanya coklat Kau tampaknya sangat menyukai saladku Aku akan memberimu satu lagi Terima kasih Aduh, perutku sakit Aduh, aduh, dimana toiletnya? Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Aduh Mereka tidak terlihat sehat. Aduh, aku sakit. Kepala polisi Labrador, mereka semua keracunan makanan. Ada yang salah dengan yang mereka makan. Keracunan makanan? Dobby, tolong cari tahu apa yang mereka makan hari ini. Hei, nak. Bagaimana perasaanmu? Aku sudah tiga kali ke toilet. Apa kamu ingat apa yang kamu makan hari ini? Aku makan es krim, salat kuah, dan kue. Tidak, aku harus pergi lagi. Pak, ini laporannya. Mereka semua makan es krim, kue, dan juga salat buah. Hmm, ayo kita selidiki toko-toko ini. Itu bukan aku. Toko kueku sudah ada di sini selama seratus tahun. Hal seperti itu tidak pernah terjadi sejak kakek boyutku ada di sini. Ah, bukan aku. Aku yakin tidak ada yang salah dengan es krim lezat. Lihat, es krim ku baik-baik saja. Apa? Kalian mencurigai ku? Toko ku benar-benar bersih. Setiap salat buah dipilih sendiri dengan toriti. Dan disiapkan olehku sendiri. Wow, aku suka salat buah. Boleh aku memakannya? Pilihan bagus. Kukira tidak ada masalah dengan toko-toko itu. Jangan dimakan. Aku mencium bau buah busuk di toko salat Tuan Rubah. Dia pasti menyemunyikan sesuatu. Apa? Bukankah itu Tuan Rubah? Apa yang dia lakukan di sana? Ayo ikuti dia. Malah. Ada buah busuk di mana-mana. Hmm, petugas polisi itu percaya apa yang kukatakan? Aku tidak peduli dengan buah busuk. Lagipulah bukan aku yang memakannya. Tuan Rubah, kau lah yang membuat orang-orang sakit. Popo polisi. Ayo, ikut kami ke kantor polisi. Aku, aku, aku akan kabur. Kabur saja. Sampai jumpa lagi. Ini ku kembalikan. Ini sangat menjijikan. Kau tidak mau makan buah busuk, kan? Kau sangat jahat. Kau akan pergi ke kantor polisi bersama kami. Aduh, 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 perutku. Tolong bawa aku ke rumah sakit dulu. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, periksa makananmu sebelum makan. Jika terlihat kotor atau busuk, atau sudah melewati tanggal kadar luarsa, kamu jangan memakannya. Makanan busuk itu bisa menyebabkan sakit perut, bahkan keracunan makanan. Ingat, itu baik-baik, ya. Dokter Gigi Gigi ku sakit sekali. Jangan khawatir. Coba kulihat. Buka mulutmu. Oh, gigimu berlubang. Tapi tidak terlalu buruk. Serahkan padaku. Sudah selesai. Sakitnya hilang. Lihat. Wow, itu hebat. Lihat ini. Terima kasih banyak, Dokter Hamster. Aku seorang dokter Gigi yang mau perbaikkan semua masalah gigimu. Sepertinya aku punya pasien lain. Masuk. Dokter Hamster. Itu monster. Kemana semua orang? Apa? Apa itu? Dokter Hamster? Oh, kepala polisi Labrador. Ada monster yang menakutkan. Iya. Kami terlalu takut untuk keluar. Jangan takut. Seperti apa bentuknya? Dia sangat tinggi. Sangat kuat. Dan rambutnya seperti sarang burung besar. Dan dia juga mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Astaga, itu suaranya. Domi, ayo kita periksa. Di sana. Domi, ayo ikuti. Domi, ayo ikuti. Oh, tidak. Aku akan menangkapmu. Dia lolos lagi. Kita kembali ke sini lagi. Oh, klinik gigi? Jadi, dia berkeliling di sekitar klinik gigi. Jika kita lari ke arah lain, kita akan menemuinya. Oh, itu masuk akal. Aku tahu itu. Hei, terima ini. Domi, berhenti. Itu Tuan Singa. Apa? Astaga. Tuan Singa, ada apa? Gigiku sakit. Tapi aku takut pergi ke dokter gigi. Aku akan mencabutnya. Tidak. Oh, itu sebabnya kau putar-putar di sekitar klinik. Aduh, gigiku semakin sakit. Ayo, kita masuk sebelum keadaan jadi lebih buruk. Oh, tidak. Aku tidak mau pergi. Jangan khawatir. Dokter gigi tidak menakutkan. Halo, aku dokter hamster. Tolong buka mulutmu. Oh? Kau makan banyak makanan yang manis dan tidak menyikat gigimu. Itu membuat gigimu berlubang. Oh, tidak. Apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir. Aku bisa membantumu. Baiklah. Pengobatannya selesai. Wow. Gigiku sudah tidak sakit lagi. Lihat. Coba lihat gigimu sekarang. Oh. Gigi berlubangku sudah diperbaiki. Terima kasih, dokter hamster. Lihatlah gigiku, teman-teman. Tuan Singa, apa kau masih takut? Sama sekali tidak. Aku akan melakukan pemeriksa rutin mulai sekarang. Aku menderita sia-sia seperti ini. Katatan Kepala Polisi. Hal-hal yang harus diingat. Anak-anak, dokter gigi membantu kita menjaga kesehatan gigi dan mengatasi masalah gigi. Jika gigi kita sakit, kita harus segera pergi ke dokter gigi. Jika tidak, maka akan bertambah parah. Ingat, itu baik-baik. Wuf! Polisi melawan naga api. Apakah kalian siap? Kami siap! Di mana pesawat kita? Gigi pasuku. Gigi pasuku. Oh tidak, aku dirampok. Aku juga. Tangkap pencurinya. Kepala Polisi Labrador. Kami sekuat dirampok. Iya benar, sangat buruk. Kenapa begitu banyak pencurian? Pasti ada sekelompok pencuri yang datang ke sini. Hah? Sekelompok pencuri? Kucing hantu! Kucing hantu! Meow. Keluar dari bayang-bayang. Kami datang. Kucing hantu yang licik mencuri semuanya. Coba kita lihat barang apa yang kau punya. Sebuah pesawat terbang. Sebuah pesawat. Kucing hantu. Kucing hantu. Kucing hantu. Untuk apa semua barang tak berharga ini? Mencuri hal-hal kecil itu sangat tidak berguna. Meow. Bagaimana kalau mencuri naga api? Situ. Naga api berada di taman hiburan? Bagus. Misi ini milikmu. Meow. Kau bisa percaya padaku. Aku kucing hantu dengan penutup mata biru. Tentu kita bersenang-senang. Ya, naga api itu luar biasa. Performa luar biasa hari ini. Anak-anak sangat senang. Terima kasih. Apa yang terjadi? Naga itu hidup kembali. Ya ampun. Dia terbang. Maksudmu naga itu tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang menjauh? Ya, itu benar. Itu sangat mengerikan. Semuanya mulai melayang di udara. Aneh sekali. Apa itu? Aku akan memperiksanya. Hati-hati. Ini peluit. Hati-hati. Ini semua terbuat dari besi. Naga itu juga terbuat dari besi. Apa mungkin? Aku mengerti. Naga itu tidak terbang dengan sendirinya. Naganya dicuri dengan magnet raksasa. Apa? Ayo kita kejar. Mengerti. Aku berhasil. Aku mencuri naga dengan magnet. Aku sangat jenius. Tidak, 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 tidak. Aduh. Aduh. Cerminku juga ada besinya. Biarkan aku menerbangkannya. Biarkan aku menerbangkannya. Naga api. Ayo terbang. Hihaw. Wah, tadi seru sekali, kan? Naga api itu dari taman hiburan. Ketemu. Dia tempat di depan. Naga api. Kami polisi. Berhenti sekarang. Polisi sudah ada di sini. Berhenti sekarang. Apa yang harus kulakukan? Aku punya ide. Hati-hati. Lihat aku. Kena. Kau ingin menangkapku? Itu tidak akan mudah. Lepaskan jangkarnya. Naga itu ternyata terlalu kuat. Pasti ada kelemahannya. Papion, gunakan magnetnya. Ide bagus. Oh, apa yang terjadi? Mereka menggunakan magnet. Polisi. Kau ditahan. Oh, tidak. Ayo, kembalikan ke taman hiburan. Catatan kepala polisi. Hal-hal yang harus diingat. Anak-anak, magnet itu layaknya alat ajaib yang bisa menarik benda-benda dari besi dengan kuat. Seperti berpegangan tangan dengan sahabatmu. Benda-benda seperti klip kertas dan paku mudah menempel. Selain itu, kami gunakan magnet pada benda-benda seperti untuk magnet kulkas dan balok magnet. Bisakah kalian menemukan lebih banyak benda yang menggunakan magnet? Max yang berkasa. Senjata rahasiaku akhirnya siap juga. Max yang berkasa, ayo keluar. Wow, Max berkasa. Max berkasa. Astaga, kenapa jumlahnya sangat sedikit? Ya, sepertinya kita gagal. Aku tidak menyangka begitu kuat. Penemuanku berhasil. Penemuanku berkasa. Perhenti! 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 Perhenti bermain-main! Seseorang perhentikan dia! Perhenti bermainnya! Tepem! Perhenti! 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 Tapio! Tapio! Sekarang kau terkunci di sana! Tapio! Akung! Terpiu, terpiu. Aku sangat parah sekarang. Terpiu, terpiu, terpiu. Terpiu. Super Free Strip. Terpiu, terpiu. Hooray, kita berhasil. Tidak. Tidak, matasku. Terpiu. Terpiu. Tidak, matasku. Terpiu. Penata Rambut Halo, Tony. Selamat datang, teman-teman. Berikan aku potongan rambut yang menyegarkan. Aku ingin rambut keriting yang indah. Dan aku ingin gaya rambut yang keren. Tidak masalah, serahkan padaku. Aku akan buat kalian terlihat menakjubkan. Ikuti aku. Selamat menemukan. Tadah! Lihatlah gaya rambut barumu. Giliranku, giliranku. Sebaiknya cuci rambutmu dulu ya. Ya ampun, apa itu? Menakutan sekali. Ada yang salah, ayo! Nunggu! Nunggu! Hei! Hei! Itu belum selesai! Oh! Dimana permenolipopku? Jangan kejar aku! Aduh! Tolong! Awas! Jangan hawatku, tidak apa-apa sekarang. Apa itu tadi? Itu sangat menakutkan. Kepala polisi labradar. Bola bulu besar itu memakan skuterku. Barang-barang kami juga! Jangan khawatir, kami akan mengurusnya. Ayo kita pergi. Oke! Nona Flamingo, biar aku bantu. Aduh! Oh lala! Nasku! Bola bulu besar! Berhenti di sana! Aku menangkapmu! Dimana, Dobby? Hei! Aku di sebelah sini! Dobby! Dobby! Oh! Oh! Tidak! Oh! Oh! Dobby! Oh! Oh! Ada begitu banyak barang di dalam bola bulu Apa kau domba kecil? Sayang, sayang, kau di mana? Oh, domba kecilku Kau dari mana, sayang? Nyonya domba, apa yang terjadi? Anakku tidak mau memotong rambutnya Jadi rambutnya menjadi sangat panjang Sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jalan di depannya Aku mau membawanya ke salon rambut Tapi tiba-tiba dia kabut Ya, tapi aku harus mengambil beberapa langkah Kemudian rambutku tersangkut Jadi itulah yang terjadi Aku minta maaf Sekarang kau harus potong rambut ya Ayo kita pergi Selamat datang Sepertinya kau sudah lama tidak potong rambut ya Tony, berikan dia potongan rambut yang menyegarkan juga Tidak masalah Selahkan padaku Jangan khawatir, kami ada di sini bersamamu Aku berjanji kau akan suka potongan rambut barumu Pertama, kita perbaiki rambutmu dulu Ini dia Ini dia Jangan khawatir Kau selalu bisa mempercayaiku Teman-teman, bisakah kau membantu memegang rambutnya? Tentu saja Sempurna Gaya ini cocok untukmu, sayang Rambutku tidak lagi menutupi mataku Dan aku merasa jauh lebih ringan Lihat, memotong rambut tidak menakutkan Bahkan membuatmu terlihat lebih cantik Aku sangat menyukai penampilanku sekarang Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, menjaga rambut kita tetap rapi dan bersih Membantu kita terlihat segar Saat kita butuh potong rambut Kita bisa minta bantuan pada penata rambut Penata rambut tidak hanya memangkas rambut kita Tapi juga menciptakan berbagai macam gaya yang baru Kurir Semuanya siap Pak Masan Tutu, tolong kirimkan paket ini ke keluarga hamster hari ini Tidak masalah Terima kasih banyak Hei, berhenti Serikala Kau tidak akan bisa menangkapku Hei, minggir Paketku Bahaya Pak, aku akan membawanya ke kantor polisi Baik Paketku Untungnya semuanya aman Pak Masan Tutu, kenapa paketku belum sampai juga Tolong Jepang Paketku Oh tidak, aku kehabisan waktu Jangan khawatir Pak Masan Tutu Kami akan membantumu Benarkah? Itu bagus Ayo pergi Nona Bebek Paketmu Wow, terima kasih Pak Bison Paketmu Kepala polisi Labrador mengantarkan paketku Pengiriman paket Pengiriman paket Pengiriman paket Wah, paket Ini dia Terima kasih Sama-sama Ayo pergi ke tempat berikutnya Ini mudah sekali Tapi Jalan ini bukan Hati-hati Aku sudah kesini berkali-kali Jangan khawatir Ikuti aku Nona Kambi Paketmu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Pergi ke tempat berikutnya Hati-hati Maaf Maaf Kita akan turun Wow Hei Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja Ayo pergi Pak Mol Pengiriman paket Terima kasih Semoga harimu menyenangkan Kau juga Wow Bahkan kita mengantar paket ke lautan Pak Macan Tutul Apa kau pernah bertemu dengan Hiu? Tidak Hiu Ke arah sini Itu tadi hampir saja Pak Penyulaut Ini paketmu Terima kasih banyak Hiu Wah Akhirnya selesai Sekarang waktunya menikmati coklat panas Kenapa masih ada lagi? Oh Paket ini untuk keluarga hamster Di Bukit Hamster Jangan khawatir Letaknya tidak jauh dari sini Terakhir kali itu musim panas Kita tidak bisa berkendara di tengah salju Jangan khawatir Kita bisa berjalan Ini sering terjadi Saljunya terlalu tebal Apa yang harus kita lakukan? Paket-paket ini harus dikirimkan hari ini Ini penting Tingin sekali Ayah Kapan kita bisa perbaiki pintunya? Hocih Setelah paketnya tiba Kurirnya pasti akan datang Hocih Pak Coba lihat aku Aku bisa gunakan egrang Oh Aku punya ide Kita punya kereta luncur Wow Ini keren sekali Kapan munirnya akan tiba? Pintunya terbang menjauh Pintunya sembar lagi Ini pintumu Dan paketmu Ya Itu hebat Semua sudah diperbaiki Hangat sekali Terima kasih banyak Minumlah coklat panas ini Ini coklat panas yang hangat Kurir bekerja sangat keras Katatan kepala polisi Hal-hal yang harus diingat Anak-anak Kurir itu seperti pahlawan super Mereka mengantarkan paket dan surat Dengan cepat dan aman Dari satu tempat ke tempat lain Mereka sibuk mengantarkan banyak paket setiap hari Bahkan di tengah angin dan hujan Kerja keras mereka membuat hidup kita lebih mudah Jadi berterima kasihlah kepada kurir ketika kalian menerima paket Topi pendeteksi kebohongan Selamat ulang tahun Mau makan kue? Yeay Kue kuk Wow Kue yang tidak sekali Apa yang terjadi? Kenapa di dalam kuenya kosong? Siapa yang melakukan ini pada kue kuk? Ayo kita periksa Oke Apa semuanya baik-baik saja? Kepala polisi salah berada Ada yang merusak kue ulang tahun yang kusiapkan untuk putriku Ada bagian besar yang hilang Bekas gigitan Ada yang menyelinap masuk dan memakan sepotong Apa? Pak, tidak ada tanda-tanda siapapun yang masuk Kalau begitu seseorang di rumah ini yang memakan kue itu Tidak, itu kadang aku Pasti ada yang berbohong Aku rasa kita butuh alat pendeteksi kebohongan, Papillon Papillon selalu punya cara Lihat, topi pendeteksi kebohongan Bisa membedakan mana yang benar atau bohong Wow Dobi, kau duluan Dobi, apakah menyembunyikan makanan ringan di sakumu? Apa? Tidak, tidak, tidak Berbohong, berbohong Itu geli Baiklah, baiklah Aku berbohong Sekarang tolong hentikan Ini benar-benar berguna Siapa berikutnya? Bagaimana denganmu, ayam kecil? Ayam kecil? Apa kau merusak kue ulang tahunnya? Tidak, aku tidak merusak kuenya Berbohong, berbohong Kayak gini sangat geli Jadi itu, itu sebenarnya bukan aku Biar aku beritahu Oops Oh tidak, apa yang harus kulakukan Sedikit terjepit Tapi sudah kuperbaiki Jujur, jujur Wow Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya Aku yang selanjutnya Oke, biarkan dia mencobanya Mengerti Katakan aku tidak memakan kuenya Berbohong, berbohong Itu kau Tidak mungkin, itu bukan aku Aku ingat sekarang Wah, ada kue Tidak, ini kuulang tahun kelinci kecil Aku belum bisa memakannya Ya, aku bisa memakannya sekarang Jadi, aku hanya memakan cupcake yang disebelahnya Jujur, jujur Dia juga tidak memakan kuenya Lalu siapa itu? Oh, adik linki Apa kau menyentuh kuenya? Aku, aku tidak Tidak mungkin dia Saudaraku, katakan saja Ya, aku hanya makan satu gigitan saja Berbohong, berbohong Aku makan dua gigitan Berbohong, berbohong Oke, aku makan tiga gigitan Berbohong, berbohong Tolong hentikan Aku mengatakanlah sejujurnya Awalnya aku hanya makan satu gigitan Tapi rasanya enak sekali Aku tidak bisa berhenti makan Aku takut ketahuan Jadi, aku menutupinya Jujur, jujur Jadi, itu yang terjadi Maaf, adikku Seharusnya aku tidak melakukan itu Setiap orang melakukan kesalahan Selama kau mencoba memperbaikinya dengan benar Semuanya akan baik-baik saja Perbaiki semuanya Itulah yang dilakukan anak bayi Aku mengerti Adikku, izinkan aku membuatkan kue lagi untukmu Baiklah Kami akan membantumu Wanginya enak Sekarang waktunya kita matang Katatan Kepala Polisi Hal-hal yang harus diingat Anak-anak Kalau berbuat salah Berani dan akui Jangan berbohong Semua orang melakukan kesalahan Tapi selama kalian mengakuinya Dan memperbaikinya Semuanya akan baik-baik saja Ingat itu baik-baik Kolam bola membuatku Berhenti Kau tidak akan pernah menangkapku Kemana dia pergi? Dia pasti sembunyi di dekat sini Kau tidak akan pernah mengira aku berada di kolam bola Benda apa itu? Itu adalah ekor musang Jadi kau bersembunyi di situ Lihat ini Tidak ada yang bisa lari dari aku Aku akan membawanya ke kantor polisi Orang luar biasa Wajahku gatal sekali Gatal, gatal Seluruh tubuh terasa gatal Aku tidak tahan Kenapa kau meniruku? Tidak, aku tidak meniru Aku tidak gatal Gatal, gatal, gatal Gatal sekali, gatal Gatal Apa yang terjadi? Tolong aku Aku tidak bisa menggaruk leherku Aku tidak bisa mencapai leherku Oh tidak, itu bahaya Sepuluh poin Fantastis, nilai sempurna Berapa kecil? Aku merasa sangat gatal Gatal juga Kepala polisi Labrador Apa yang terjadi? Kalian pergilah ke rumah sakit Aku akan mencari tahu di sini Semuanya sudah selesai Sudah lebih baik Terima kasih dokter Busang Sedang apa di sini? Dia tiba-tiba merasa gatal Jadi aku membawanya ke sini dulu Kepala polisi Labrador Hasil tesnya sudah keluar Dan semua pasien gatal Dikarenakan alergi kulit Tapi apa mereka terkena pada saat yang sama? Apa mereka semua pergi ke tempat yang sama? Tempat yang sama? Dobby, apa kau berada di tempat khusus Akhir-akhir ini? Selain berpatroli Aku juga pernah ke toko donat Toko es krim Dan toko burger Itu semua adalah tempat makan Masih ada satu lagi Aku ke kolam bola Ketika kita menangkap musang Kolam bola? Aku juga ada di sana Kami juga Mungkin ada masalah dengan kolam bola Dobby, kau tinggal di sini untuk berobat Papion, ayo kita pergi Kolam bola ini memang bermasalah Papion, lihat Anak-anak makan makanan ringan di kolam bola Dan membuang sampahnya kemana-mana Beberapa bahkan tidak melepas patuhnya Mereka tidak tahu cara menjaga kolam bola tetap bersih Tuan Badak Bisa kakak kita masuk ke dalam? Silahkan Tuan Badak Silahkan Kepala polisi labradar Tuan Badak, kau tidak seharusnya menangani hal seperti ini Apa? Apa ada masalah? Kacamata sebar Pakailah ini Oh Oh Ada begitu banyak kuman Tidak heran aku merasa gatal Oh ya ampun, gatal sekali Tidak Oh tidak Kolam bolanya kempes Apa yang terjadi? Hati-hati Tidak Tolong Papion, sekarang Ayo kita pergi Itu menakutkan Tidak apa-apa sekarang Maaf, ini salah aku Aku akan memastikan kolam bolanya letak bersih mulai sekarang Aku harap kau melakukannya Sekarang, ayo kita ke rumah sakit Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika kita bermain di kolam bola Kita harus menjaga kebersihannya Agar kuman tidak menyebar dan membuat kita sakit Jika kita semua melakukan itu Kita bisa bermain dengan aman dan bahagia Ingat itu baik-baik ya Ahli Konstruksi Ahli Konstruksi Yay, selesai Makanlah kuenya Wah, wanginya enak Rumah sudah diperbaiki Ayo makan Yeay Wah, terhadap Wah, terhadap Wah, terhadap Wah, terhadap Sudah ayam perbaiki Wah, menang Wah, ibu, ibu Jangan khawatir, ini hanya paku yang lepas dari dinding Apa yang sedang terjadi? Ayo kita keluar! Oh tidak! Pintunya tidak mau terbuka! Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Kepala Polisi Labrador! Ada monster di rumahku! Apa? Kami akan segera kesana. Cepat! Pintunya tidak bisa dibuka. Ayo cepat! Ayo cepat! Kepala Polisi Labrador! Monster itu ada di dalam rumah! Menakutkan sekali! Datang! Datang! Dia mengeluarkan air! Sampai menakutkan! Pasti ada sesuatu yang salah di sana. Ayo kita periksa! Hati-hati! Hei, siapa di sana? Hei, siapa di sini! Monster! Doby! Hei! Itu bukan monster. Itu bayangan dari pipa air yang bocor. Apa terjadi di sini? Lantainya retak dan terangkat. Tidak ada monster. Yang ada hanya rumahnya yang hancur. Awas! Lari! Semuanya cepat, Tiara! Tolong! Kau baik-baik saja. Kepala polis salah beradar. Apa kau menemukan monster itu? Tidak ada monster. Tapi rumahmu bermasalah. Dan rumahmu akan meruntuh. Ada yang kita lakukan sekarang! Hubungi tim konstruksi sekarang juga. Ayo! Kami adalah tim konstruksi berang-berang. Memindai rumah. Dinding penyangganya rusak. Oh, rumah bermasalah. Karena tembok penyangganya rusak. Dinding penyangga merupakan kunci keamanan sebuah rumah. Jika diubah atau dirusak, rumah bisa robo. Ya ampun, jadi begitu. Aku tidak akan perbaiki rumah secara sembarangan lagi. Serahkan masalah rumah pada... Tim konstruksi berang-berang. Terima kasih telah menonton! Semua selesai. Wow! Rumah kita terlihat sangat bagus. Ini luar biasa. Rumah kita aman sekarang. Tim konstruksi berang-berang luar biasa. Aku ingin menjadi ahli konstruksi juga. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ahli konstruksi adalah profesional yang merancang dan membangun rumah. Jika kalian perlu merenovasi rumah, serahkan pada mereka. Jangan mencoba melakukannya sendiri, karena itu bisa berbahaya. Ingat itu baik-baik ya. Wuh!